selamat menikmati cara mendapatkan suara atau audio versi artikelnya jadi kalian bisa melihat pergambar-gambarnya oke, langkah pertama adalah buka aplikasinya, aplikasi SAC kemudian masukkan gambar atau button yang ingin digunakan contohnya kita akan menambahkan suatu button nah seperti ini oke kita gunakan button ini kemudian kita masukkan lagi audio yang ingin digunakan sebagai contoh kita gunakan ini nah, setelah buttonnya ada dan audionnya dimasukkan ke halaman kerja kita buat satu halaman baru untuk tujuan dari tombol itu nah gitu untuk menjelaskannya kita masukkan satu background aja nah ini background kita pilih salah satu background yang agak menonjol gitu misal kita akan menggunakan ini oke maka pertama klik tombolnya kemudian pergi ke interaksi ini pilih touch object pilih sound yang tadi dimasukkan atau yang ingin dipilih gitu nah setelah itu klik play nah itu kemudian klik add jadi maksudnya adalah ketika kita menekan tombol ini maka si suaranya akan keluar play kemudian langkah berikutnya adalah klik di audio ini suara tombol ini kemudian pergi ke interaksi ini pilih play end object pilih button yang tadi nah gitu kemudian kita pilih atau cari switch page ini klik nah disini kalian pilih halaman tujuan dari button tadi dikarenakan kita hanya mempunyai dua halaman maka kita pergi ke halaman kedua yaitu yang ada gambar anime ini nah klik tombol plus atau tombol ini klik maka akan muncul di bagian selain fake setelah itu klik submit nah jadi ketika si tombol itu eh ketika si suara itu berhenti berhenti berbunyi maka si tombolnya akan bereaksi dan berpindah ke halaman berikutnya nah gitu itu maksudnya ini untuk melihat hasilnya klik preview ini klik nah ini tampilnya yang tadi bisa dilihat jadi ketika kita klik ini si suaranya akan muncul kemudian akan berpindah ke halaman berikutnya nah itu adalah cara untuk menambahkan suara di button oke terima kasih untuk kunjungannya dan jangan lupa juga untuk mengunjungi website dari Necetekno ini kalian bisa melihat versi artikelnya bisa dilihat dengan jelas besar gambar-gambarnya dan arah-arahnya yang baik dan apa fungsinya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati